yuhuuu mau review macam-macam benda ini ada tiga kupunya dan masih banyak yang lain apakah ini namanya oke boleh ditebak apa ini namanya nah ini unik banget nih aku hari ini mau review yang ini oke guys betul sekali ini adalah kotak pensil anak yang ini udah biasa ini nah ini ini udah biasa dari zaman aku SD pun udah punya yang kayak gini ya tuh ya kayak koper gitu oke sip gambarnya eh kuda poni dan yang ini adalah bentuk dompet gitu ya nih ya ini belum diisi Oke ini banyak di pasaran dompet-dompet gampang mudah dibawa dimana-mana Oke sekarang aku mau review yang ini ini skip yang ini ini adalah kotak pensil yang sungguh unik apakah ini boleh diceki-ceki dilihat-lihat tuh sekarang ini memang muabah banget ya Korea Korean gitu ya memang semua barang-barang itu kan made in China jadi udah biasa kita lihat-lihat produk China gini ya produk China ini selalu unggul terdepan dan terpercaya kamu pasti bingung seperti apakah kotak pensil ini ini sungguh unik dan aneh ya ya biasalah anak-anak sekarang suka semakin kemajuan zaman ini punya anak aku aku tidak memerlukan lagi kotak pensil tentu saja kita cek apa ini Blowing in the wind wih artinya ber di saat angin gitu ya menggetar-getar di saat angin lah gitu lah ya Blowing in the wind oke namanya Blowing in the wind nama ini ya oke yang ini produk Zia Yong Ling Jing oke ada motor ada tas tulisan Cina ya atau tulisan Jepang ini artinya tulisannya Blowing in the wind kotak pensil kaya sama gue gatal hidung oke ini juga ada tulisan Cina cara penggunaan cara pemakaian tuh ininya dibuka ininya di klik 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 nanti kita lihat isinya seperti ini kakak katanya ya ini ada juga bacaannya ini warning atau perhatian atau hati-hati this product is the extensive sub-age children must be used under the direct supervision of an adult three years and children below three years is prohibited to use oke jadi ini adalah keterangannya perhatian atau dilarang produk ini berisi atau mengandung atau berupa benda-benda yang agak tajam katanya ya jadi anak-anak itu harus dibawah pengawasan saat menggunakannya digunakan untuk anak yang minimal berumur tiga tahun apa untuk anak-anak yang dibawah tiga tahun dibawah tiga tahun itu tidak disarankan untuk menggunakan ya karena ini tajam bisa saja mereka salah gunakan oke ini adalah Made in China ini produksi-produksi ini nomornya ini barcode-nya oke selalu ada barcode ini ini cantik ya ini gambar Peter atau bulu-bulu boleh kita buka kakak Bismillahirrahmanirrahim tadaaa deng 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 bentuknya bulat Masya Allah ininya lagi gambar eh well atau paus ini ada pausnya dan ada orangnya ada orangnya ada orangnya di atas paus ya ini agak kasar-kasar dan dan hmm glowing serta bling-bling gitu ya ini bentuknya kasar glowing well lihat bulan sabit keren mana I like you best I like you too only you hanya kamu I like you best 20 July only you well hanya kamu pause untuk paus ya ini ya pausnya dan ada bulu-bulunya ya paus berbulu oke ini mereknya nah cara pembukaannya penggunaannya tadi dibuka Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini kakak dibuka seperti inilah isinya ini ada contoh di dalam pemakaiannya ini tadi dibuka untuk nah ini diangkat nah seperti ini membukanya nah masukkan aja ada tip-ek ada pulpen temen yang hapus ini adalah kuda poni nih tuh ya seperti itu nih yang di sebelah sini bisa menyimpan apapun tutup lagi ininya ditutup sebelah sini juga only you open oke ada cara penggunaannya ada open nya di open alias dibuka tadaaa tuh kalau ditaruh jadi seperti ini ya kakak toh cantik banget ya nah ada mirror on the wall ada ti ada kalkulator nih dan ini kamu bisa pergunakan juga jadi isinya banyak seperti biasa nih yang di sebelah sini juga kalau dibuka seperti ini oke cantik banget kan ini harganya sekitar 30 ribuan dari produk Cina nah tutup lagi selesai kotak pensilnya tapi ini hati-hati mudah pecah ya dan ini besar jadi kalau di dalam tas juga harus besar bawaannya tasnya harus besar kita tutup lagi selesai review kotak pensil bulat yang kece badai thank you terima kasih